Sekarang di Jakarta, mungkin di kota lain juga ya, sekarang lagi mewabah pada olahraga Muay Thai. Karena kebanyakan yang olahraga Muay Thai itu bentuk badannya langsung keren. Karena Angel-Angel Victoria's Secret tuh latihannya gitu. Muay Thai semua. Candy, scill. Jadi ada inspirasi dari situ juga? Kalau dari situ inspirasi sih enggak, cuman begitu aku Muay Thai, aku kadang-kadang suka liat mereka foto di Instagram atau dimana. Loh mereka latihan juga, gerakannya apa nih gitu. Kadang-kadang aku suka minta trainer aku kayak, gue ajarin yang kayak gini dong. Jadi gerakannya bisa berhenti gitu kan biasanya gerakan terus kan? Oh enggak sih, maksudnya latihan sebelum itunya. Biasanya itu kan memang latihan buat ilmu bela dirinya, ilmu Muay Thai-nya. Tapi kan sebelumnya kan kita juga harus nguatin core kita, pas segala macem, itu biasanya dikasih beban, kita plank. Nah plank itu biasanya kita, dulu aku plank biasa aja, tapi sekarang aku plank tuh di kayak bola, jadi ada setengah bola. Jadi plank sambil balance juga. Nah itu inspirasinya dari... Aku plank 30 detik, sekarang baru nyampe 1 menit doang. Oke, saya sidar dulu plank. Apa? Cuma orang tua dikem dulu. Hah? Kem plank. Oh. Oke. Nah Muay Thai ini mungkin orang banyak yang rancu, Muay Thai sama kickboxing itu sama apa beda sih? Nah sekarang kita jelaskan perbedaannya. Info perbedaan Muay Thai dan kickboxing. Pertama, seperti dijelaskan bahwa Muay Thai itu asalnya benar dari Thailand dan diciptakan kira-kira seribu tahun yang lalu oleh serdadu kerajaan Thailand. Kickboxing berasal dari, berasal dan diciptakan tahun 60-an di Jepang oleh beberapa ahli bela diri Jepang yang mempelajari Muay Thai dan merupakan istilah yang luas karena ada banyak jenis kickboxingnya. Berikutnya, Muay Thai adalah seni bela diri 8 poin yang berarti Muay Thai mengoptimalkan hampir semua bagian badan mereka dari tangan, kaki, siku, dengkul untuk nyerang. Nah kalau kickboxing, ini seni bela diri 4 poin di mana penggunaan siku dan dengkul saat pertandingan dilarang dan bisa berakibat diskualifikasi dari pertandingan. Ada lagi ya, Siti? Kalau untuk Muay Thai, grappling atau memiting musuh merupakan bagian dari teknik dan biasa dikombinasikan dengan serangan dari siku dan juga dengkul. Kalau di kickboxing, grappling tidak diperbolehkan dan apabila dilakukan itu akan dipisahkan oleh wasit seperti di pertandingan pertandingan tinju. Nah kalau Muay Thai itu mengizinkan serangan ke bagian bawah pinggang atau alat vital, itu dilarang alat vital tentunya ya. Seperti serangan ke arah kaki atau pahak, itu diperbolehkan. Sementara di kickboxing itu melarang serangan jenis apapun ke bagian bawah pinggang di pertandingan-pertandingannya. Benar, jadi Muay Thai itu mengizinkan serangan ke bagian bawah pinggang. Tapi kecuali alat vital. Boleh, boleh nendang bagian sini, boleh nendang bagian sini, boleh nendang bagian sini juga gitu. Benar, tapi kalau misalnya bagian tertentu kena, gak ada masalah di Thailand. Karena mereka juga biasa merubah bagian situ. Nah, kita akan temui seorang pria, dia adalah seorang host dari E-News. Nah sekarang ini juga ternyata dia juga mendalami Muay Thai juga. Siapa diain lah dia, Deva Mahendra. Abis ini siaran gak? Gak kan? Tadi pagi. Dia, kalau ada tahun berapa nih? Kalau gue sih Muay Thai itu udah setahunan lebih lah. Setahun lebih? Setahunan, cuman tiga bulan terakhir memang gak terlalu rutin karena lagi ada kegiatan kan. Kalau dulu rutin banget, sebulan itu bisa full banget. Seminggu bisa satu sampai lima kali seminggu. Oh gitu? Kalau dulu, iya. Badan dengan pacar apa gimana sih? Waktu berapa? Iya, waktu itu memang kebetulan ada partner kan. Tuh! Oh, kebetulan ya Pak. Kamu juga. Biasanya nih yang tipe-tipe gitu adalah latihan hanya sebagai modus. Nah, sekarang sebagai seorang entertainer juga nih, Deva. Berpengaruh gak sih latihan Muay Thai ini untuk pekerjaan? Oh, ngaruh banget. Kalau gue kan kebetulan kalau untuk harian, sebenarnya gue latihannya paling jogging sama workout. Paling di gym gitu kan. Nah, ini bisa ngasih variasi juga kalau lagi bosan untuk workout atau jogging biasa gitu. Ini Muay Thai pilihan yang bagus. Kemudian yang kedua juga nambah refleks. Refleks juga akhirnya berasa banget gitu, nambah gitu. Jadi maksudnya kalau ada copet, pegang tangannya tuh liat-liatan. Kalau refleksnya bagus, bukan kalau ada copet tau. Justru ada dompet, nganggur deh tau cepet. Jadi yang muay Thai itu. Tapi emang benar sih, Kari. Kalau misalkan ngomongin speed, itu emang kadang-kadang kita harus ada trigger. Dan waktu itu aku juga sempat menggunakan olahraga sebagai pelarian saat aku stress sih. Berarti banyak kewe Jakarta yang habis putus nih latihan muay Thai semuanya. Oke. Biasanya untuk para aktor atau juga mungkin yang bergerak di entertainment, muay Thai atau juga mungkin bela diri ini sangat membantu. Ini kita berikan beberapa info atlet bela diri yang sukses jadi aktor. Yang pertama ada Chuck Norris. Nah, sebelum menjadi aktor, Chuck Norris terkenal sebagai atlet bela diri dengan berbagai prestasi yang sangat luar biasa. Pada tahun 1968, dia pernah memegang title professional middleweight karate champion selama 6 tahun berturut-turut. Bahkan dia tersetat sejarah sebagai orang barat pertama dalam sejarah taekwondo yang mendapat 8th degree black belt grandmaster. Wih, berikutnya? Berikutnya ada Steven Seagal. Nih, aktor asal Amerika Serikat ini merupakan pemegang sabuk hitam di olahraga martial arts aikido dan instruktur aikido di Jepang. Debutnya di dunia film ditandai lewat film Above the Law pada tahun 1988. Dan salah satu filmnya yang sukses adalah Under Siege yang rilis pada tahun 1992. Dan sekarang selain dia menjadi aktor, dia juga menjadi sesehadara dan memproduceri film. Dia adalah tipe aktor laga yang ekspresinya dingin. Jadi kalau ngeliat dia, dia lagi kedingin. Berikutnya? Berikutnya ada Gina Carano. Gina Carano terkenal sebagai atlet kickboxing dan dari Amerika Serikat. Sebelum berkarir menjadi aktris, ia pernah menjadi petarung wanita kelas 66 kilogram, terbaik ketiga di dunia. Dan film-filmnya yang paling terkenal antara lain ada Haywire and Fast and Freeze. Badannya gede tinggi tapi cantik ya. Itu wajahnya udah bengep berapa kali tetap cantik deh ya. Itu justru obatnya. Obat hirus. Kalau dia, Kak Ari, bengep gara-gara abis ini bela diri. Kan ketonjok. Kalau aku bengep abis nangis oleh nangis. Curhat laganya apa sebenarnya masalahnya? Berikutnya kalau dari dalam negeri ada Iko Uwais. Iko Uwais mempelajari pencak silat semenjak umur 10 tahun. Dan pada tahun 2005 ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional. Ia memulai karirnya di film Rantau yang rilis pada tahun 2009. Dan melanjutkannya dengan membintangi The Red Man of Taichi dan juga Brandal The Red 2. Karirnya jauh ya dari olahraga tapi justru sampai ke Sundance bahkan filmnya. Berikutnya ada Joe Taslim. Johannes Taslim. Atau yang lebih dikenal dengan Joe Taslim. Ini merupakan aktor Indonesia yang namanya melejit ketika bermain film di The Red dan juga Fast and Furious 6. Sebelum menjadi aktor, Joe Taslim merupakan mantan atlet judo nasional. Ia memenangkan beberapa medali emas di kejuaraan nasional. Bahkan ia memenangi kejuaraan judo Asia Tenggara di tahun 1999. Dan satu medali perak di SEA Games 2007. Ya, itu tadi beberapa contohnya. Oke, sekarang kita akan memberikan sedikit permainan. Kita berikan situasi. Jadi Caca lagi jalan-jalan di kuburan jeruk purut. Oh, gitu. Kamu jalan, mesti jadi kuburan ya. Kemudian diserang sama Deva. Bagaimana cara pembelaannya? Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong, Pak. Ayo, Deva. Let's go. Ceritanya kamu laki-laki nih kan. Eh, aku jadi kuburan ya. Coba nanti jeruk. Jadi kuburan ya? Lagi jalan. Eh, cowok kamu ganteng banget. Siapa namanya? Hei, 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 hei. Hei. Certanya diserang. Jangan dia yang layu. 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 Kuburan bentar. Oke, yuk. Eh, coba. Ata ti di jalan ya. Oke, misalnya disini sebenarnya dilambetin dong. Aku jadi kuburan, bentar. Eh, kemana kamu? Boom! Nah, ini lumayan elbow. Jadi aku tuh paling enak kalau misalkan di katanya nih, kalau misalkan ya kita malem-malem lah ditahan gini. Bang, ngasih goreng bang. Satu bang. Satu bang. Bang. Bagaimana lagi? Pak cepet aja. Gini, biasanya tuh kita cari-cari jarak yang enak, yang pas. Kalau kalau deket, kita nggak bisa gini kan. Jadi kita cari jarak yang pas. Ya kan? Jadi kita langsung kenain kesininya. Ke bagian sini. Atau kita langsung gini. Kalau kenanya tempat lain, dibawah. Gini. Bagaimana kalau sekarang dibalik? Deva yang jalan sendirian tiba-tiba mau dipalak sama Banci. Keren banget. Cewek saiko. Cewek saiko. Cewek saiko. Oke, Deva kamu jalan di situ. Berarti berhadapannya sama cewek, Deva. Oke. Aduh, nggak tega gue. Lu aja nih. Mau wakilin? Masih dah ganggu. Bang, kepedesan bang. Bang, kepedesan bang. Ini nanti gue orangnya. Oke. Lu lagi gimana? Bentar, bentar. Kamu elat, kamu elat. Hei. 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 Kamu mau kemana? Gini? Hei. 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 Aku agak bingung sama Deva. Aku agak bingung. Di mana-mana kalau cowok ketemu cewek ya kan? Diajak kenalan kayak apa? Ini langsung diserang. Jangan-jangan dia nggak suka sama cewek. Nah itu dia. Disuruh dia. Disuruh dia. Disuruh dia. Disuruh dia. Disuruh dia. Disuruh dia. Memang bisa Muay Thai tapi feeling harus jalan. Ketika lagi jalan, cewek lagi begini. Cek. Langsung. Duh. Duh. Berarti kan. Misalnya cewek. Aduh pegel. Gak. Gak mungkin. Coba kali. Kalo Kari. Kalo Kari. Jadi cowok nih kan. Lewat. Sekarang bakal disini. Apa aja di mana-mana kita akan kembali.